Hai Direktur Utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bersama segenap staff dan jajarannya yang kita hormati Gus Ibu yang menurut saya nggak perlu disponsorkan nemen-nemen engkau nak malah kejelungut karena sepengetahuan saya setiap saya keliling wilayah Jawa Timur seluruh komponen dan elemen masyarakat sudah mufakat kompak untuk mendoakan dan mendukung beliau menjadi gubernur ke depan Bapak Ibu jamaah sekalian yang kelihatannya penjendengan semua kok kayak penggengen itu karena mendengarkan kata-kata saya atau karena memperhatikan raih saya mohon maaf kadang-kadang orang itu karinya wangnya kadang-kadang nggak kuat makanya orang yang senangannya moyoi senangannya ngilokno seduluri tahlilan dilokno yasinan dilokno manakipan dilokno maulidan dilokno hormat peringatan haul dilokno makanya mohon maaf kadang-kadang orang yang nyawangnya kok nggak kuat padahal yang ngelakon ini aku ya abotnya tidak karuan uang sing tahlilan yasinan manakipan maulidan khutmil Qur'an hormat peringatan haul itu yang abot ya berat ya longgoh ya silo bokong keringkingan sikil kemeng teroleh berkat ya pantas lo menunggu kadang sing kare nyawangi lo gak kuat makanya mohon maaf ibadah yang disuguhkan Allah kepada umat manusia iku macem-macem lo menunggu kadang-kadang yang senang model ibadah ini lo menunggu kadang-kadang ini lo menunggu kadang-kadang ini lo menunggu kadang-kadang ibarat perasmanan yang dihidangkan Allah untuk manusia itu menunggu macam-macem di orang NO doyananya hidangan sing model ini di orang Muhammadiyah doyananya hidangan sing model ini di orang LDII doyananya hidangan sing model ini yang bisa dirasa tidak dihidupkan aku pesanan sampeyan dulur-dulurku kalau sampeyan doyan hidangan sing model ini yang senangannya sampeyan lo menunggu kadang-kadang telompok mereka yang doyananya hidangan gak podo sampai senangannya sampeyan begini loh kalau sampeanku masih mbak dok hidangan ini yuk mbak dok lo menunggu kadang-kadang ngerayah mbak dokter ini sepuraannya gak ngomongan pulau kasar pengakuntan kiai menawin jenengan pengen sing alus gak kapan-kapan ngundang kekiai bongso alus loh ini yang disebut lana amaluna walakum amalukum bagi kami amal kami bagi kalian amal kalian manfaat kedua ingsun amal ingsun manfaat kedua siro kabe ya amal liro kabe gak ada moyo i gak ada ngilokno yang kira-kira gak cocok kalau sampeyan sepakat bahkan kita hidup di indonesia yang multi etnis multi agama misalnya ada yang beda agama kalau sampeyan ojo ada yang dilokno ojo ada yang dimusuhi bukankah islam sendiri prinsipnya malah ikroh hafiddin apa-apa namanya tetep beda ambik sampeyan apa-apa namanya seje ambik sampeyan itu yang gak podo agamanya ambik sampeyan itu yang ngingoni gusti Allah yang ramut gusti Allah yang sampeyan itu gak melu ngingoni sampeyan gak melu urun kok kakeyan cangkem itu serot api kakeyan cangkem ini mau malah nyawet kakeyan cocok lakum dinukum wali hati saya ketika pahami gak makanya yang gelom saling menyadari kadosnya ini lho ini prinsipnya rasulullah ini prinsipnya alquran yang gelom saling menyadari kaya ini gak ada gegeran gak ada ribut kok mana sampe perang paten-patenan gak perlu orang gak ada di patennya kok ya mati dewe-dewe kok makanya kaya ceramah ini gak perlu suai-suai orang itu hasilnya gak ada diceramai gak ada dipidatoni yang gelom tafakur gelom mohasabah gelom mikir-mikir mesti dati api-api dewe gak ada diceramai ini gak ada dipidatoni orang asalnya si nom ya suwehat begitu tua mulai sakit kaya rambut asalnya ireng saat ini malih putih itu lah ya wes peringatan itu kan sudah merupakan pepiling langsung kekau gusti Allah nyata rambut asalnya ireng malih makanya ada tembang tinggal ini wali sang judulnya turi-turi itu mau cari ganduk juru masjid ada yang tanyanya yang juru masjid syair dan syiar tapi ada juru masjid gak ada yang menembang kayaknya ada yang kuhirawani tapi kan jengsunan kali jokowi dakwai dengan syair ku turi-turi lupa malih nembang gue sipul mau yang nembang bedanya gue mau harap ya robbil, mustafan ya kedua itu ini ada hikmah yang gak ada itu gak ada manfaat ditandur neng kebun anak celeret mbok kiro mbok kiro mbok kiro mbok kiro kembangnya turi-turi ini aslinya ngom mituturi nasehati pitutur nasehat petuah makanya kalau kanjeng sunan kali jokowi ditembung itu turi-turi itu mituturi lakuk poteh ternyata itu pitutur kematian jika ada koncomu tonggomu mati itu sampai terus gelam tak siyah mesti hatinya sampai kedodok orang sengwis dhati jana itu dibungkus kain warnanya poteh makanya itu turi-turi poteh lakuk sampaian tak siyah makanya sedulur sampaian dibungkus kain warnanya poteh makanya sampaian sadar saat itu tonggomu mati terus giliranku kapan makanya kain yang dibungkus mati diaranku kain kapan itu ngiling saat itu mati terus gilirannya 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 kapan termasuk ditutur di bawah 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 ini ayat gilirannya ayat di bawah rambutmu yang terus terus jadi poteh terlalu celeret celeret ini gambaran kehidupan yang hanya secepat kilat celeret celeret ini kaget saya itu gubernur itu kagetan namanya kilat ya celeret celeret kilat lembing ini gambaran bahwa hidup di dunia ini hanya celeret saya tidak tahu hanya celeret tidak ada makanya ibu-ibu di bawah yang ada di bawah yang ada tidak ada yang celeret bareng itu hanya ada yang ada bapak-bapak sudah berhenti saya tidak ada saya tidak ada yang kuat-kuat barengnya lo tua mulai apas mulai ringkih bukti ini apas terkarpannya gede tapi tenaganya tidak bisa saya tidak ada yang celeret selalu kadang-kadang tidak ada yang berhenti yang tidak ada yang berhenti gambaran kehidupan dunia yang hanya celeret saya tidak tahu kalau celeret menunggu terus tiba saya tidak tahu kalau tidak ada yang celeret tiba nyemplung nyemplungnya itu di kuburan woi kalau tidak ada yang celeret kok mau ada yang celeret ya ditandur di kebun agung itu tidak apa-apa tidak ada yang kelihatan saya tidak mau kalau tidak ada yang celeret rambut asal mereka malah jadi celeret terus ditandur di kebun kebun agung itu yang dimaksud ya kuburan soalnya yang dicemplungnya duduk bibit jagung tapi yang dicemplungnya batangmu yang dicemplungnya duduk terus diuruki terus diencepi patok kalau jenisnya itu ada yang dikait patok loro ini ada yang pilih peringatan patok ini yang mau siji jenisnya denger tapi yang patoknya loro jenisnya denger denger berarti di alam barjah, di alam kubur tidak ada yang denger denger patoknya loro atas yang dicemplungnya teman denger iya sudah dicemplung kebun itu mesti tentrasi orang digowang apa orang ceritakan socorro atau yang ngancan tanpa denger dong tentunya dari alam barjah ikan denger yang digowang apa 262 jadi kalau karyawan jaksi apa orang ada yang dikawal yang merewangi semua yang ngancang semua aku tidak punya anak yang jenengan kandut 9 bulan lebih rekausnya, orang karawannya aku pun purun ngancang penjenengan bapak, bujo yang pentino mau kelewani terus orang geleng ngancang sampean mulu ngaji ini aku cerdas kira-kira yang bisa sampean, gawal lalu, dipatok dikawal yang aku cerdas Allah mazulia ala muhammad orang penjenengan aku yang ada di Mekah untuk duitmu rupiah, satu perang-perang yang aku cerdas bahkan pahayu dan mereka orang yang bisa dikawal aku, mulu aku itu ditukar karena real, kalau aku tidak tahu di Mekah aku tidak tahu lalu sampean kamu yang ada di Mekah duitmu rupiah satu perang-perang cek payu, aku itu ditukar karena real kalau kamu ngomong sama Amerika rupiahmu cek payu, aku itu dihijal dollar kalau kamu ngomong sama Jepang rupiahmu cek payu, aku itu dihijal yen yang kamu tidak pahak penggir itu di Malaysia kalau rupiahmu ingin payu, aku itu dihijal ringgit kalau kamu pahak ini, kamu itu dihijal rupiahmu itu dihijal jariah soalnya yang payu di alam barjah, aku itu dihijal jariah oh mulanya mengganggu gelang, tidak perlu hakeh-hateh mengganggu cincin, tidak perlu hakeh-hateh orang itu dari perhiasan dohir mawan tubuh itu kan hanya menghias tubuhmu hanya menghias dirimu secara lahiria jadi mereka sudah mulai berpikir untuk menghias batin yang kira-kira dihijal dihijal bisa menghiasi sampean cincin tidak perlu hakeh-hateh dicopot cemplung ke masjid gelang tidak perlu hakeh-hateh dipelorot aku nyumbang yatim aku nyantuni yatim itu loh penampilan terlalu berlebihan gelang kok mulai ugel-ugel tekan kele itu juga tidak ada sedikit yang rampok tidak ada sedikit yang copet penampilanmu berlebihan coba ini penampilannya sederhana rampok ini yang akan mengancam copet ini yang akan mengetik mulai ibu-ibu gelangi cukup si jiwanya syukur-syukur sampean betahisin nangguh gelang karet tambah praktis seorang rambutmu berantakan kena gaya tali seorang rambutmu bojomu ngamuk mengkarin jedet lainnya ketika kamu turut sampai selesai tiba letaknya tiba di atas dia perlukan dan semakin yang tinggal di atas ketika di atas ke atas di atas ke atas bahkan jika seorang pemang apa seperti itu simbol tidak kembang itu lambang wawangian simbol keharuman tapi masuk alam kubur mesti ketemu malaikatmu karena akhir itu panitia tes masuk itu pertanyaannya seputar kembang wawangianmu ketika hidup di alam dunia syafiro wawangini menderes koran syafiro wawangini sholatmu syafiro wawangini sedekahmu syafiro wawangini zekirmu syafiro wawangini amal sosialmu mula digambar kembang kembang itu koran jawa ini sekar bapak ibu, makanya wang jawa yang mengarangi ziarah kubur ini nyep kembang itu koran jawa ini sekar makanya wang jawa yang mengarangi ziarah kubur ini nyep nyekar sama ziarah kubur itu nyekar tujuannya boleh wawangian langkung-langkung yang jenangan ziarah ini ku poro alim, poro kiai penjenangan ku diso metik wawangiane ini ku jenangnya nyekar nyekar, metik dan mengambil keharuman dari para awliya para ulama yang penjenangan ziarah untuk diteladani nah, sekar sukur sukar sukar itu satu akar kata ini rado jiru ini bahasanya utakmu di gae soalnya yang kayak ngapun nanti ngomongi wongsi gak pati cerda sih aku ditelaten diurut sekar kok tersinggungnya mudah ya sekar sukur sukar sukar ini sekar itu kembang ziarah kubur nyekar oleh sekar oleh wawangian akhirnya sampai bisa nampo nampo ilmu nampo hikmah ke para awliya para ulama yang jenangan ziarah sampai kelingan di pari nginikmat karena gusi Allah muncul sukar kalau muncul sukar aku bisa ngepek manis sukar itu sukar gula manis akhirnya sampai keling kelingan 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 muncul hatimu sukar mabuk ilahiyah mabuk dalam ibadah mabuk dalam berbagai macam hikmah-hikmah kehidupan di dunia sukar mau neng jabut dinyanyek aku mau neng jabut ya tak nyanyek sampai aku siar dan syair yang juru masjid gak boleh nyanyi Allahumma salli ala Muhammad langkum-langkum ini para ulama ini para kiai ini wajib berupaya untuk mengambil ilmunya berusaha untuk ngalap berkai ngalap hikmah ngalap hikmah ngalap hikmah ini yang berusaha semangat sampai itu terus neng apa mabuk mabuk ya makanya ini bisa berjalan, kalau penjalanan urib seperti ketungguan kiai ketungguan masjid seperti ini berjalan seperti ini acara-acara ini harian-harian ini diupayakan 24 jam semua aktivitas kita lengkap bernilai ibadah kalau kalau kita berjalan di giliran ini juga kalau kita berjalan di syair terus menyenangkan untuk salawat burdah ya Rabbi Bilmustafa, maulayasol huwal habib, ya arhamar rahimin kalau disipul mau kerasa gak? kalau salawatan ragelumnya lambai rusak mereka kuburannya terkunti orang-orang mereka gak? oke saya mau sabar karena mereka gentosan ya baiklah ini tidak tidak hari ini tidak hari ini kalau jika 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 penuh acara acara-acara yang manfaat tidak itu bu ini bu yang tiyamulel tahajud calat hajat tasbeh witir iktikaf dikir jika jika jamah subuh kita waktu macam mengatakan dan ingat mengatakan istirahat dulu masuk waktu dhuhur wawang kembali wawang kembali ya enak itu kalau orang-orang mau mau ya ada di coba sampai ke sini nah terus kok mari dhuhur ya apa yang dilakukan di tangganya yang lorok ya disambangi nyambangi orang lorok ya ganjarannya gede itu omad dulu masuk waktu pasar wawang kembali wawang kembali wawang kembali wawang kembali jamaah sholat asar mari ada persiapan masak aku nyawisi dahar buku itu manjeng maghrib buku jamaah sholat maghrib terus kayak nyambangi jamaah isya saat tarawai lah kok bengi mari tarawai kita mau ngomong-ngomong qur'an telung jus tafiro mari kita terus lempit-lempit baju di seteliko naik kober naik sempat itu lu bu mari kita terus ngeloni anak mari ngeloni anak ya terus kenapa ngomong ngeloni bapak dong 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 kok ngeloni bapak dong dong kayak ada kelambis yang bedah yang suai di dong dong anik semari dong dong terus itu kok ngayel ngeloni bapak mikir mohasabah ini ngaji mikir keloni loh mikir mohasabah umurku itu spiro yang tak lakoni gitu loh mereka ngapik tidak ada yang ngeloni mereka gandjaran mereka sudah ada dosa tonton matamu itu mereka pakai nyawang apa mereka pakai nyawang barang yang tinggal mereka pakai nyawang mereka tidak ada banyak menghasilkan pahala atau banyak menghasilkan dosa telingamu banyak menghasilkan pahala atau banyak menghasilkan dosa tanganmu semua di mohasabah itu namanya zikir mohasabah karena semarin kamu ke lombong-ke lombong ini harian-harian kamu sama lakoni terus ini jenisnya kuritmu itu asyik jika ada luar negeri mulai orang luar negeri itu saya kena penyakit lombong, nilai got bahasanya penyakit kesepian jadi saya alhamdulillah beberapa negara luar negeri sudah pernah saya parani rata-rata tidak ada acara-acara penyakit lakoni itu tahlilan tidak ada yasinan tidak ada, manaklipan tidak ada selawatan tidak ada, pengajian ini tidak ada akhirnya sunyi, akhirnya kosong saya akan berada di korea jika jepang, taiwan, malaysia, singapore prunei, hongkong jika itu harus balap balik jika kita berada di hongkong wong hongkong itu usianya panjang-panjang sampai tua-tua maka ini orang-orang yang kerja di hongkong, bmi yang meramut manusia lanjut usia itu jadi meramut mba-mba yang mendusih, yang nyawih, yang duluan dan manuk jadi kerja ini soalnya orang-orang itu kesehatannya terjamin usianya panjang-panjang dari kecanggihan teknologi umurnya jauh-jauh ini merasa keserpian jika ini teknologi maju, tidak terlalu seperti itu semuanya canggih-canggih ini masak, tidak ada mesin apa-apa tidak ada mesin kalau tidak ada mesin melebut jadeng, aduh karena saya katakan sikatan selilang-selilang tidak ada di sikat tidak ada saya tidak ada di petugas tidak ada di sikatnya di sikatnya pakai sikat elektrik jadi ini harap sikatnya akhirnya kosok-kosok di sini lagi bersama-sama uang saja ada peringas-peringas ke HP kecanggihan teknologi HP, yang ini seungkal-ungkal seperti PT-ANnya gede-gede, dipenuhi cetok-cetok cetok-cetok makin canggih ke PT-ANnya mudah cilik-cilik cetik-cetik cetik-cetik semakin canggih lagi saya ini model layar sentuh ini aku sudah usul dari pabriknya moga-moga diterima usulku kalau kamu tidak HP ini yang dipandang sesuai kenteri hati aplikasi ini sudah mengalir di sini jadi akhirnya orang yang HP ini sekarang ini jadi orang yang santanya saya cek gendeng kabeh Allahumma salli ala muhammad saya ini di luar negeri maksudnya di luar negeri kita kan bergurung tahu makanya tidak ceritanya makanan terjamin kebutuhan hidup terjamin umurnya dua-dua tapi akhirnya kosong tidak ada kegiatan tidak bertahurit sudah jauh sampai mati malah akhirnya sudah loncat apartemen bunuh diri ini zaman tidak perlu sampai mati loncat apartemen setelah itu mati-mati asik jadi malah mati yang sampai ya Allah ya karim kalau sampai mati sampai giliran tinggal kegiatan-kegiatan seperti ini mati 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 ini ada lagu ini ini sudah sampai mati tombo ati mana ini yang kita tidak mikir kumpul kiai kumpul kiai penting pasti kita harus kumpul kita harus ngaji olahan mati kita tidak ada belajar mulai itu dikemas rapi kita tidak 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 mati ini kita tidak perlu belajar kita apa halaman tidak usah belajar kita harus mati kita harus melakukan enak kiai ini kita belajar puluhan tahun puluhan tahun puluhan tahun puluhan tahun puluhan tahun rialdo terkosok kengelan payah makanya mbak jari larang itu jadi sampai sampai kumpul kiai itu kiai mulai 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 seseorang kiai ini jokok pulih wong wong ya agak-agaknya kudu kalau nyangking kok bisa gulai kiai ini semut malah harus ngomong ngamplop ngomong pikiran dipikir kiai ini materialis sama pikiran kiai ini kalau duit yang terus mau yuk ngomong pita konan itu urusannya kalau ilmu sama kiai ini ngomong 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 dituturi dinasehati kiai ngomong 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 engga mok bahwa ditunggikan akan inf Naturalis kiai dengan kita negara tombo ati kumpul kiai terus suruh ngaji dilampai ngetenu tombol hati kumpul kurun dilampai ayo dijawab salawatan cengkoe idalailah sholatullah ala qaha sholatullah salamullah habibillah as 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 Terima kasih telah menonton!